Al-Fatihah Demikian pula, bagaimana adab ketika seorang menyalin dalam sesuatu kitab? Sekarang kita masuk pada adab yang ke-6 Ikhra' Muhammad Al-Fatihah 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 Sehingga Al-Fatihah 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 Demikian punah tulisan Sehingga orang ketika mau menulis Ketika mau membaca harus Mikir lama Taib apa ini dikira-kira Taib Nah Ujung-ujungnya katanya Judul saya bercita-jita jadi dokter Nah Taib Nah Ini Sambil antum perhatikan Karena saya mau mencocokkan Ceritakan yang lain Kalau berbeda Bila Dan ada dulu Berasalah Kalau mereka melihat tulisan yang kecil Mereka mengatakan Ini khat orang yang tidak yakin Dengan adanya pengganti Dari Allah SWT Maksudnya apa? Nah Ya tadi Nah khat orang yang apa? Ingin ngirit Nah Tidak yakin Ada pengganti Setelah habis buku ini Yakin Allah SWT akan berikan pengganti buku yang lain Nah Allah akan berikan rizki Nah Jangan sampai satu baris Diisi tiga Nah Satu Apa Baris dalam buku Diisi tiga Nah Ini akan terlalu Nah Ngirit Dan memang Terkadang muncul perasaan seperti itu Mungkin antung di sini tidak Dulu kami diamat Nah Buku tulis di sana mahal Nah Buku tulis di sana mahal Untuk menulis Kadang Nah Ada pikiran itu Tapi Nah Pikirnya apa? Kelanjutan nanti Syekh sering mentanli Kalian kalau menulis Jangan kecil-kecil Kenapa? Karena nanti ketika Kalian sudah tua Akan apa? Akan kesulitan sendiri Dan Sehingga kita pun Dan Alhamdulillah Kalau buku-buku Di Arab sana Ya Allah SWT Barisnya riba-lebar Barisnya riba Kalau tempat kita kan kecil Memang kalau untuk tulisan Arum Kan butuh lebih riba Sehingga tulisannya jelas Nah Nah Tempat kita sudah Barisnya kecil Sebagiannya masih apa? Masih Lebih kecil lagi Ya Nah ini Nah ini perbaiki Belajar menulis Dipenuhi itu Nah baris Nah Sebagian mereka mengatakan Tulislah Hal yang bermanfaat bagimu Di waktu engkau butuh kepadanya Kalau di sini Dengan tak Dan jangan engkau tulis Hal-hal yang engkau tidak akan mampu mengambil kemanfaatan dengannya Di waktu engkau membutuhkan Baik Dan ini prinsip Seorang dalam menulis Seorang menulis Mencatat Ya Baidannya bukan sekarang Apalagi seorang yang Yang Nah Dalam menurut ilmu Bukan sekedar apa Bukan sekedar Untuk mengisi waktu Tapi memang karena dia ingin Nah Berhias dengan ilmu Beramal dengan ilmu Dan Nantinya menyampaikan ilmu Maka tulis yang bagus Sehingga kitab misalnya Kitab yang kita baca Enggak ditulis disitu Ketua ini inti sudah Inti yang sudah tertata Tapi Sehingga suatu saat mengajarkan Dia sudah Dan jelas Tidak perlu bingung Apa tulisannya Kanan, kiri Tengah Semuanya penuh tulisan Baik Jangan Jangan engkau tulis Sesuatu yang Engkau tidak akan Mampu mengambil Faidah Dengannya Di saat Membutuhkan Sehingga Seorang mencatat Bukan asal tulis Kalau mati Semua tulis Nah Rata semua Lain Kayak Apa Tulisan di koran Ini selesai Nanti mengambil Faidahnya Kalau memang itu poin Ya sudah Jangan terlalu ngirit Satu Jajannya dua Tiga Nanti bingung Kalau memang Poin-poin Tulis ke bawah Satu Dua Tiga Nanti Ganti pembahasan Dikasih jeda Dikasih tanda Terus Sehingga seorang Punya catatan Ketika mau merujuk Dia sendiri Punya gambaran Di sini Senang dia baca Nah Sehingga dia bisa Mengambil Faidah Dimana dia Menulis Faidah itu Dan ini Nah Hanya akan Diketahui nilainya Bagi orang yang Mengetahui nilai Suatu faidah Dulu kami Alhamdulillah Nah Sampai ada Sebagian Nah Tayyip Ikhwah yang memang Dia membuka Apa Pekerjaan Buka pekerjaan Menyampuni Atau apa Membuat Buku Buku tunis Di sana tebal Saya rasa Tebal Harganya Tiga ratus Tiga ratus Itu Bagi saya dulu Sudah malah kali Nah Di sini Naam Tarot Tarot Yaitu Biografi Para perawi Bawahnya lagi Fatwa Bawahnya lagi Jadi satu buku Dia belajar Bawah satu buku Tapi sudah lengkap Ternyata 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 Syekh Masih Faidah Sekarang Faidah Bahasa Makna Maryam Nah Tulis Faidah Luwak Kemudian Akidah Misalnya Di sini Ternyata Faidah Tulis Itu Ini Dia nanti Selesai Belajar Naam Senang Oh Selesai Jilid satu Ini Nah Penuh Faidah Itu Karena di sana Kita Bawa kitab Berangkat kan Datinggal Di bawah Jadi tidak kadang Banyak berat Kalau buku tulis Saya saja Sudah satu-satu Berat Jadi buku tulis Satu Kadang Syekh Dalam majlis Faidahnya Macem-macem Harus bisa memilah-milah Oh ini Faidah bahasa Ini Syiir Tulis Ini Derajat perawi Misalnya Nah Ini kalau kita campur Tidak ada Faidahnya Ya tidak Nah Misalnya Abdullah Ibn Lahiyah Derajatnya bagaimana Antum Campur saja Semuanya Faidah ditulis Dalam buku Tidak dipilah-pilah Suatu saat Tidak akan bisa Mengambil Faidah Sulit Tapi kalau Sudah dipilah Ini Faidah Perawi Indulahi'ah Daib Khususkan Di masalah Perawi Nah Seperti ini Akan Terasa hasilnya Itu metode Dalam Membuat catatan Demikian pula Seorang Belajar kita Bahwa Belajar kita Dan Jangan Mengandalkan Kemudian Kita Tidak ada Buku tulis Bersamanya Kita baca Kitab Misalnya Oh Ini dapat Faidah Bagus Dan Kadang Butuh Dipisahkan Dalam catatan Kalian Khusus Misalnya Dan Faidah Berubah Kalam Salam Athar Karena Kadang-kadang Mencari Satu Athar Misalnya Kemarin Memang Satu Athar Dimana ya Bagus Itu Athar Yang mau Di Hafal Ternyata Tidak ketemu Bukunya Tebal Kitabnya Tebal Tapi Kalian Sudah Dipilih Dicatat Ini akan Ingat Bismillah Azza Wajah Ini Salah Satu Tips Dalam Apaman Nudis Faidah Makanya Banyak Terkadang Setelah Selesai Muncul Misalnya Ringkasan Penukilan Ijmar Dalam Kitab Secara Muslim Misalnya Karena ketika Membaca Sambil Imam Nabi Menukilkan Ijmar Dia Sendirikan Sehingga Keluar Sudah Tulisan Tanpa kita Mengarang Sambil Membaca Sambil Dia Pilah Pilah Nah Ini cara Membaca Yang bagus Dan cara Membelajari Sesuatu Kitab Yang bagus Dan Cara Menghati Di Majelis Apalagi Majelis Ulama Yang disitu Da'am Faidah Nah Seorang Kalau keluar Di Majelis Ulama Pulang Dan dapat Faidah Berarti Tidak Bisa Nyatat Tidak Bisa Memilah Milah Nah Kalau Dia Memahami Fakwa Saja Kan Banyak Sekali Dia Dapat Faidah Nah Cuman Terkadang Tadi Nah Seorang Tolik Mengetahui Apa Yang Bermanfaat Bagi Dirinya Sehingga Menganggap Halal itu Sebagai Angin Lalu Nah Kita kembali Ke perkataan Dan yang dimaksud Adalah Waktu Ketika Engkau Telah Tua Dan ketika Mata Telah Melbah Sekarang Kalian Masih Mudah-mudah Matanya Masih Jeni Nah Tulisan Yang kecil Pun Kelihatan Tapi Mata Tidak Akan Seperti Terus Seiring Dengan Berjalannya Waktu Dan Bertambahnya Umur Anggota-anggota Tubuh kita Semakin Meremah Dan ini Sunnatullah Dan Tayet Setelah Dulu dari Bayi Lemah Menjadi Kuat Setelah itu Setelah Kuat Menjadi Lemah Lati Sehingga Sehingga Dimana Ketika Masa Tua Jangan Kemudian Masa Tua Aku Tidak Mau Belajar Masa Tua Masa Untuk Melihat Catatan Oh Oh Ini Catatanku Sambil Sedim 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 Baik Ya Tidak Dapat Fait Saffarah 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 Dengan Mazan Fa'al Orang Yang Banyak Saffar Ya Waqat Yaksidu Ba'dus Saffarati Bilkitab Tidak Kati Khifat Al-Mahmal Terkadang Sebagian Orang Yang Banyak Saffar Yakni Al-Quta Atau Disini Nah Terim Catatan Kaki Akhwan Yakni Al-Quta Yaitu Para Penulis Kitab Wassifar Al-Kitab Wajam Asfarah Ba'in Berarti Bukan Masalah Saffarah Asfarah Yaitu Yang Berarti Yang Banyak Menulis Tukang Tulis Yang Banyak Membawa Kitab Nah Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Nah Mereka Mereka Yang dimaksud Yang banyak Melakukan Perjalanan Kenapa Karena Ringannya Beban Itu Banyak Diinginkan Oleh orang Yang suka Kepergian Ya Tidak Nah Jadi Terkadang Para penulis Itu Memaksudkan Dengan Menulis Yang Kecil Kecil Ini Agar Ketika Dibawa Ringan Kenapa Karena Kalau Tulisan Kecil Bisa Isi Banyak Tapi Lembarannya Sedikit Nah Dan Perkara ini Walaupun Tujuannya Benar Tujuannya Benar Yaitu Agar Ringan Ketika Dibawa Tapi Nah Hanya Saja Kemasalahan Yang Terluputkan Dengan Sebab Tulisan Yang Kecil Itu Di Akhir Perkaranya Itu Lebih Besar Daripada Kemasalahan Yang Dihasilkan Dengan Ringannya Ketika Dibawa Jadi Seorang Menulis Kecil Agar Ringan Dibawa Enteng Dibawa Sehingga Tulisannya Kecil Atau Yang Lainnya Misalnya Untuk Ngirit Nah Yang Lainnya Untuk Apa Ya Untuk Nah Tidak Tidak Membutuhkan Buku Sehingga Ditulis Cukup Di Kitabnya Saja Nah Nah Walaupun Kejuan Ya Bagus Hanya Saja Kemasalahan Yang Yang Hinglal Di Akhir Perkaranya Nanti Ketika Sudah Tua Ketika Dia Membutuhkan Alhamdulillah Ketika Dia Membutuhkan Lima Semasa Yang Akan Datang Fahindah Akan Banyak Leput Nah Lebih Besar Yang Leput Itu Daripada Kemasatan Yang Dihasilkan Sekarang Dengan Dengan Ringannya Ketika Dia Membawa Dan Ini Mujar Saya Sediri Duru Ketika Mencatat Dalam Pelajaran Fadful Majid Sudah Saya Rapikan Itu Jadi Semua Taklik Saya Usahakan Tulis Di Pinggir Dan Rapi Tapi Yang Namanya Tulisan Di Kitab Kita Cuma Menggunakan Bagian Pinggir Ini Pinggir Ini Saja Dan Mencatat Di Kitab Di Antara Adab Juga Pinggir Jangan Ketengah Tengah Sehingga Dia Bisa Membedakan Antara Asal Kitab Dan Taklip Dia Nah Bagian Yang Kosong Ini Tentunya Bagaimanapun Juga Lebih Kecil Daripada 6 Tulisan Di Kitab Akhirnya Sekarang Ketika Membaca Juga Melotot Melotot Walaupun Sudah Diusahakan Rapi Sehingga Karena Butuh Tenaga Lebih Cepat Capi Cepat Capi Berbeda Dengan Ketika Seorang Menulis Sejauhan Naam Tulis Lumayan Besar Naam Dan Ini Mencapai Makanya Syekh Dulu Juga Sering Menkan Pih Memang Orang Yang Sudah Merasakan Penurunan Dari Pandangan Tid Akan Merasakan Kewalahan Dengan Tulisan Tulisan Yang Kecil Apalagi Naam Dengan Penna Yang Tidak Jelas Apalagi Dengan Pensil Kalau Cangkatan Penting Tulis Tidak Belajar Mencatat Dengan Penna Yaitu Dengan Pulpen Kenapa Karena Kalau Mencatat Dengan Pulpen Selaku Yang Mas Jangan Takut Nanti Saya Hapus Di sekolah Saja Pake Pensil Anak Anak Kelas Satu Dua Setelah Itu Pake Penna Itu Juga Naam Tid Makanya Tulisanku Belum Bagus Disitulah Dorongan Untuk Menulis Yang Bagus Tid Barakallahu Alhamdulillah 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 Terima kasih